Pemirsa sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu bersama Ketua TPPKK Provinsi Sumsel Haji Febrita Lustia menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Lebuklinggau dalam rangka peringatan hari jadi ke-20 Kota Lebuklinggau tahun 2021 di Gedung DPRD Kota Lebuklinggau, yang berlangsung lancar dan sukses pada Minggu 17 Oktober 2021 di Gedung Paripurna DPRD. Sidang Paripurna Istimewa dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Lebuklinggau, Haji Rodi Widjaya. Dalam sambutannya, Wali Kota Lebuklinggau, Haji ESN Pranaputra Soehai mengatakan, semua pihak patut bersyukur karena pandemi COVID-19 saat ini sudah berangsur-angsur menurun kasusnya. Menurut WAKO, peran aktif pemerintah, TNI, Polri, dan swasta dalam mensukseskan program vaksinasi terbukti efektif, menurunkan angka penyebaran dan resiko penularan, serta angka kematian akibat COVID-19, sampai 12 Oktober 2021. Dari 139.348 jumlah dosis vaksin yang diterima Kota Lubuklinggau, telah disuntikan sebanyak 115.220 atau 82,69 persen, baik untuk dosis pertama, dosis kedua, maupun booster untuk tenaga kesehatan. Dan dengan kondisi terkini inilah, pada peringatan hari ulang tahun ke-20 Kota Lubuklinggau ini, kami mengangkat tema dengan semangat, HUD ke-20 Kota Lubuklinggau bersinergi dalam penanganan COVID-19 untuk pemulihan ekonomi menuju Lubuklinggau, Kota Metropolis Madani. Selain itu, di tengah pandemi yang sedang dihadapi Kota Lubuklinggau, tetap mencatatkan prestasi membanggakan. Hal ini diprakarsai oleh gagasan ide dan semangat dari ketua TPPKK Kota Lubuklinggau. Haja Yeti Oktarina Pranabatik Durian yang menjadi motif khas Lubuklinggau ikut ambil bagian dalam ajang peragaan busana kelas dunia, yakni Milan Fashion Week pada bulan September 2021 di Milan, Itali. Yang bekerja sama dengan label busana, Jenny Yohana Kansil, dan sekolah Istituto di Moda Burgo, Indonesia, serta dukungan penuh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, Roma. Batik Durian diharapkan menjadi pendukung diplomasi budaya Indonesia di Itali khususnya, dalam memperkenalkan wastra Indonesia. Dan berkat dukungan berbagai pihak khususnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemkot Lubuklinggau, terus melaksanakan pembangunan di berbagai bidang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan Pemkot Lubuklinggau akan melancong sebuah portal aplikasi yang menghubungkan seluruh sumber daya teknologi informasi dan komunikasi yang sudah dibangun agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya, baik terhadap efektivitas jalannya pemerintahan maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Pemkot Lubuklinggau, Pemkot Lubuklinggau, tentu tidak lepas ini semua atas kerja keras dari semua kemar, termasuk daripada seluruh masyarakat Pemkot Lubuklinggau, dan barang-barangkir daripada Dari Kukuri, swasta, dan penumpuan Pemkot Lubuklinggau saat ini sudah berkurang dan sangat berkurang sebagai kegiatan di tempat barang-barangkir. Kata-kata dari penyakit sejata, dari 139 ribu jumlah dosis akses yang dipirma, Pemkot Lubuklinggau boleh disusukan sebanyak 115 ribu akses atau 82 persen dari akses termasuk untuk dosis pertama. Sedangkan dosis pertama atau poster untuk tenaga kesehatan ini juga dosis kedua kita akan mencapai 25 persen, jadi total semuanya yang sudah disusukan ke dosis kedua. Pertama ini tentu sangat memiliki bagaimana untuk menemui penelitian dan penasaran secara global, dan memberikan kesehatan dan kebanyakan kembali ekonomi Pemkot Lubuklinggau. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi tertinggal, maka peringkatan dan penelitian Pemkot Lubuklinggau ini kami mengangkat tema dengan semangat kubur ke-20 Pemkot Lubuklinggau bersinergi dan penanganan COVID-19 untuk kemuliaan ekonomi menuju Pemkot Lubuklinggau ke-19. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu mengapresiasi kerja keras wali kota dan jajaran untuk membangun kota Lubuklinggau yang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera Selatan setelah kota Palembang. Gubernur Sumatera Selatan berharap wali kota Lubuklinggau bisa membangun kota Lubuklinggau lebih maju lagi dan tidak tertinggal dengan kota-kota lain. Terus membangun kota Lubuklinggau yang sangat sederhana. Sumatera Selatan adalah kota terbesar kedua di Sumatera Selatan. Terbesar bukan hanya dari korea-korea, tapi juga terbesar dalam keanekaragaman kekerdasan-kekerdasan. Terlebih, tadi sudah menulis silapalik semangat ini. Apapun menulis yang diinginkan lepak ke dalam, apapun juga yang diinginkan oleh masyarakat Kolar Lubuklinggau untuk tak mengungkankan kondisi komunitas dan layan-layan. Kita sudah menulis silapalik. Begitu saya klik CCTV, semua terkoneksi. Baik dengan kekondisian dari CCTV- CCTV di lainnya. Jadi kita bisa bingung secara kompensi, termasuk KDL. Jadi KDL ini saya pernah membaca tadi, kalau masalah sederhana itu, tidak masalah, ini pernah terjadi di Taiwan. Jadi, membuat KDL itu lompat dari rumahnya yang tidak berbeda KDL. KDL itu polisi, tidak masing-masing. Tapi si pelanggar sampai ke rumah. Waktu pelanggar di kiri. Begitu di buka. Bukan ada di langnya, tidak di langnya yang dimaksa. Ternyata Sikoni kalau lompat dari Tunggoy pusing, tidak di lain. Nah, ini bukan di lompat. Ini kan begitu-begitu. Tergantai di kiri dengan KDL. Jadi, aplikasi ini tentu sangat kermanfaat. Untuk setiap saat, kalau mimpin, dari mulai RT-RW mengurah, sampai dengan Pak Pak Jawa, dan Pak Jawa, bisa mengetahui apa pun yang terjadi. Ini juga pihak kepolisian, juga dari HOKI, dan lain-lain yang bisa mengetahui kondisi akhir-akhir. Nah, pasti lebih banyak manfaat daripada negara. Untuk itu, kita tentu bersukur. Kota tinggal, yang tak akan mencabuk. Kalau mencabuk, maksudnya dari KDL. Tapi ternyata, tidak pernah ada tinggal. dengan konstruksi yang lain di Indonesia, yang dipakai sama dengan kota Makassar, sama dengan kota-kota di Kulau Jawa. dan lain-lain yang bisa mengetahui kondisi akhir-akhir. Rajab, Silampari TV melaporkan.